Sementara itu Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andriati membenarkan penangkapan yang dilakukan Polres Jakarta Utara terhadap tiga petugas KPK. Namun ia mengatakan penangkapan itu terjadi karena timbulnya kesalahpahaman antara kepolisian dengan petugas KPK. Menurut Yuyu, ketiga petugas KPK itu bukan tim penyidik, melainkan tim pengumpulan informasi yang tengah melakukan operasi senyap untuk mengumpulkan data dan informasi. Sebelumnya, Polisi Resort Jakarta Utara menangkap ketiga orang yang dicurigai teroris karena terlihat mundar-mandir di sekitar Gedung Samsat Jakarta Utara. Namun setelah diketahui jelas identitas ketiga orang itu dan Deputi Penindakan KPK menghubungi Kapolda Metro Jaya untuk memastikan keanggotaan mereka di KPK, ketiga orang itu kemudian dilepaskan kembali. Saya konfirmasikan bahwa benar tiga orang tersebut adalah anggota KPK yang sedang melakukan kegiatan tertutup di seputar daerah lokasi yang tadi. Jadi ketiga orang anggota KPK ini memang dalam beberapa hari melakukan kegiatan di seputar daerah itu. Jadi kalau tadi ada yang menyebutkan penangkapan ini terkait dengan narkoba dan sebagainya itu tidak benar. Jadi saat ini sudah dilakukan proses dan kami sudah berkoordinasi dengan Polres bahwa mereka sudah bisa dilepaskan.